Setelah sempat melakukan upaya pencarian, tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan seorang warga Sambas yang dilaporkan tenggelam di sungai Semakuan Sambas Besar, Desa Semangak, Kecamatan Sejangkum, Kabupaten Sambas. Korban ditemukan pada jarak sekitar 20 meter dari lokasi tenggelam. Koordinator Postar Sintete, Julhijah, menyatakan korban yang bernama Supriyadi awalnya mandi di tepian sungai. Namun korban terpeleset dan jatuh hingga mengakibatkan korban tenggelam. Warga yang sempat melakukan pencarian kemudian menghubungi tim Sargabungan akhirnya. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.